musica jumpa di Rai Soker TV saya Yesayas Octavianus terima kasih kepada Presiden FIFA Gianni Infantino dari Istana Negara di Jakarta Infantino menyampaikan turut bela sungkawa dan duga cita yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia atas gugurnya 132 orang dalam tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022 pernyataan duka cita Infantino itu tidak saja mewakili pribadi dan keluarganya tetapi juga membawa suara dan hati nurani masyarakat sepak bola internasional dan dunia dalam pertemuan sekitar 3 jam di Istana Negara Jakarta hari kemarin bersama-sama dengan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi yang didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Jainuddin Amali dan Menteri BUMN Erick Thohir pertemuan tersebut berjalan sangat kondusif dan lancar hasil daripada pertemuan tersebut kemudian Presiden yang didampingi oleh Infantino menyampaikan beberapa hasil pertemuan sebagian besar adalah pengulangan dari surat FIFA sebelum ini yang menegaskan akan bersama-sama dengan pemerintah Indonesia membentuk tim transformasi guna memperbaiki sepak bola Indonesia dan Jokowi dalam pernyataannya yang dimacakan menyatakan bahwa pemerintah dalam tim transformasi tersebut akan memperbaiki manajemen sistem stadion, infrastruktur, keamanan dan juga supporter dalam rencana proses perbaikan sepak bola Indonesia lewat tim transformasi FIFA akan berkantor di Indonesia tepatnya di Jakarta namun belum dipastikan oleh Presiden sampai berapa lama FIFA akan berkantor dan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia di Jakarta Jokowi menegaskan sampai saat ini belum ada batas waktu namun yang pasti sampai selesainya tim transformasi tersebut bekerja langkah-langkah buat catur Presiden di papan sepak bola mulai memperlihatkan kemajuan yang baik paling tidak ada di track atau on the track namun menyimpan beberapa misteri dan pertanyaan besar yang hasilnya pasti masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat sepak bola Indonesia dalam kesempatan lain ketika Jokowi menyampaikan sendiri pernyataan pers di depan wartawan ada pertanyaan wartawan bahwa bagaimana pemerintah akan juga memperbaiki atau merombak struktur kepengurusan di PSSI dengan lugas dan singkat Jokowi menjawab PSSI itu urusan FIFA benarkah demikian? sebetulnya Jokowi sudah tahu bahwa kehancuran sepak bola sampai saat ini adalah karena kepengurusan di PSSI tidak profesional dan tidak kapabel dan Presiden sendiri belum atau tidak mau masuk ke dalam rana secara langsung mengintervensi kepengurusan PTSI Jokowi mengambil langkah-langkah terukur dengan mengatakan pemerintah akan terlibat memperbaiki sistem manajemen stadion keamanan dan supporter ketika menyebut PSSI itu urusannya FIFA Jokowi jelas-jelas mau menegaskan bahwa dalam proses memperbaiki sepak bola Indonesia lewat tim transformasi pemerintah tidak dan bukan mengintervensi PSSI selama ini PSSI berada di zona nyaman karena adanya dukungan dan pengakuan penuh dari pemerintah termasuk di dalamnya memberikan fasilitas stadion infrastruktur memberikan jaminan keamanan dan pada dua butir rekomendasi yang diberikan oleh tim gabungan independen pencari fakta beberapa hari lalu disana pemerintah menyinggung tentang permintaan untuk seluruh SKP PSSI mengundurkan diri pengurus PSSI segera menggelarkan kongres luar biasa guna menghasilkan pengurus yang baru dan nah ini yang menjadi poinnya dan pemerintah tidak akan memberikan izin bagi pertandingan Liga satu dan dua ini menegaskan bahwa apa yang akan dan sudah dilakukan PSSI bukan merupakan intervensi pemerintah terhadap PSSI pemerintah hanya menarik kewajibannya atas dukungan dan kerjasama selama ini dengan PSSI dan dapat dibayangkan dapat dibayangkan bagaimana kalau nantinya PSSI tetap ngotot untuk menggelar pertandingan tanpa keamanan atau tanpa jaminan keamanan dari pemerintah dengan hadirnya pihak kepolisian di stadion selama ini dengan hadirnya pihak keamanan atau kepolisian di stadion saja sering terjadi keributan baik antar pemain pemain dengan supporter atau pemain dengan official atau supporter yang official dan kini sangat sulit dibayangkan andaikan seluruh pertandingan profesional sepak bola Indonesia berlangsung tanpa keamanan atau tanpa kehadiran pihak kepolisian jadi sekali lagi PSSI sebaiknya berpikir ulang untuk tidak memenuhi permintaan rekomendasi TGIPF agar mereka mundur dan menyelenggarakan komunitas luar biasa sesegera mungkin Presiden memakai tangan FIFA untuk memperbaiki atau mengubah sepak bola Indonesia kita untuk menjadi lebih baik dan FIFA akan memulai dari hulu dengan memperbaiki kepengurusan PSSI pemerintah kemudian melanjutkan di tengah dengan mendukung memperbaiki infrastruktur dan sistem manajemen supporter maupun keamanan untuk itu mari kita dukung penuh proses dan langkah-langkah Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki dan mereformasi total sepak bola Indonesia dan ingat bola itu bulan giring trus Sub indo by broth3rmax